PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 bulan awal kita lihat chat daily dia mulai beris itu semenjak pertengahan September kemudian ada rebound tapi itu ternyata masih technical rebound dia berjualan lagi di tanggal 23 Oktober sehingga penurunannya lebih lanjut ya ada penurunan lebih lanjut anda lihat ya kemarin juga masih net foreign sell kemudian dalam satu minggu terakhir saja sudah 7 triliun di pasar reguler dan secara year to date juga di pasar reguler ini sudah membukukan angka yang merah ya 14 triliun rupiah net sell secara year to date pemirsa meskipun di all marketnya masih net buy 30 triliun rupiah tapi secara regulernya sudah minus ataupun sudah net sell 14 triliun rupiah jadi anda melihat ini juga belum reda ya Pak Encelo? belum kemarin saja dia gagal ya naik rebound hanya sebentar level 7381 gagal ditemus karena itu resisten dari selling pressure-nya jadi kita harus tunggulah sampai benar-benar rebound untuk uptrend boleh diulangi Pak untuk resisten dari selling pressure di level berapa? 7381 7381 baru akan dikatakan ada lembaran atau peluang baru juga kalau sudah break di 7381 ya break ke atas belum peluang bagus juga harus di 7800 nah itu baru kita bisa yakin karena itu selling pressure terkuat tuh 7800 Pak Encelo? iya cukup jauh gitu ya oke jadi anda melihat ada peluang tahanan kuat untuk IHSG saat ini di level berapa? saat ini masih di 7381 tadi jadi itu itu berat ya untuk ditemus kalau berhasil ditemus masih ada tantangan lagi di 7800 7800 tapi kalau untuk support-nya? support-nya kalau kita lihat chart daily itu bisa di 7060 ya eh 7060 cukup jauh 7060? iya betul 7060 wow itu ada peluang ke 7060 lagi begitu ya level-level di awal iya level-level di awal tahun ya Pak ya? ya itu pun belum kuat support-nya mudah-mudahan aja ada demand baru supaya mendukung support-nya jadi lebih kuat baik di tengah beris IHSG secara teknikal menurut Pak Encelo apa yang harus dilakukan oleh pelaku pasar khususnya yang retail begitu ya apalagi kan ini mau akhir tahun nih Pak nanti kita bahas usai jedar rekomendasi sama pilihan secara teknikal pemirsa tetaplah di Market Pass terima kasih terima kasih Terima kasih.